Jelang pelaksanaan operasi patuh lodaya 2019, Kepolisian Mapolres Karawang, Jawa Barat menggelar apel kesiapan pasukan yang dilaksanakan di halaman kantor Mapolres Karawang, Jawa Barat dengan dihadiri oleh sejumlah muspida Kabupaten Karawang, TNI, Dinas Perhubungan dan Perwakilan sejumlah Ormas. Apel operasi patuh lodaya yang dipimpin langsung oleh wakak Polres Karawang ini bertujuan untuk mengecek secara langsung kesiapan dalam melakukan gelar pasukan secara serentah di Jawa Barat. Usai melakukan apel, jajaran Sat Lantos Polres Karawang langsung menggelar operasi patuh di sejumlah titik pusat kota, salah satunya di kawasan Lampu Merah lingkar luar kota Karawang, Jawa Barat. Dalam operasi patuh tersebut, petugas polisian banyak mendapatkan para pengenuh di kendaraan, khususnya kendaraan teroda dua yang masih tak memiliki surat-surat kelengkapan kendaraan seperti surat izin mengemudi atau SIM. Dari hasil operasi patuh lodaya hari pertama, petugas berhasil menindak sebanyak 150 pengguna kendaraan yang tak memiliki SIM, tak menggunakan helm dan tidak membawa STNK. Kita melaksanakan kegiatan apel luar pasukan operasi patuh. Kepada tahun 2019, kemudian kegiatan ini berlangsung kurang lebih selama 14 hari atau 2 minggu. Operasi patuh ini merupakan kegiatan yang rutin setiap tahunnya dilaksanakan dan menyeluruh di seluruh Indonesia. Kemudian kita melaksanakan kegiatan apel simpat. Kemudian ada pun kegiatannya, kita melakukan penindakan pelanggaran hukum sebanyak 60 persen. Nah, sisanya 80 persen itu kita mengibawa kepada masyarakat. Dari Karawang, Jawa Barat, Joshua Teribrata TV. Salam Teribrata. Sampai jumpa di video selanjutnya.